Ya, halo semuanya, selamat datang di Ragi Asana Channel Gimana kabarnya sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya Keseruan untuk duel antar motorsport open wheel masih tersaji Kita bisa melihat dimana persaingan masih begitu terbuka lebar Kita akan menuju ke round 3 Dimana round 3 ini akan sangat luar biasa fenomenal Karena kita untuk pertama kalinya balapan di seri ini ya Yaitu seri Sofolo Indy 300 Pastikan kalian subscribe supaya tidak ketinggalan Update-an terbaru seputar balapan mobil di channel ini Dan kita tahu bahwa ini ya Ini Sofolo Street Ini sebenarnya tidak asing nih buat balapan di tahun 2023 Sejatinya karena mereka menggelar balapan Formula E Dan sekarang balik lagi nih Cuman situasinya berbeda Layoutnya juga berbeda ya Ini berbeda dengan Formula E dimana lebih ramping Tracknya ini lebih luas lagi Dan untuk track Sofolo Street Ini merupakan layoutnya IndyCar Kalau gak salah ini tahun 2008 Aduh tahun berapa ini lupa lagi Tapi ini dia 5G masih sama Masih gak beda jauh 2008 atau 2018 ya Kalian bisa namaikan komentar Ini gokil banget Parah banget Seru banget ya Untuk bisa dilalui Kenapa? Karena bisa memuat banyak mobil juga Termasuk kompetisi balapan Super Open Wheel ini Ada 40 pembalap yang akan saling sikut Dan pastinya Crash Crash akan pure terjadi Karena situasinya ini Tracknya ini gak menentu bakal kayak gimana juga ya Buat balapannya Dan ada banking di Apa namanya? Curb gitu Nah kayak gini Ini akan bener-bener menyulitkan para pembalap ya Atau juga saling sikutnya nanti Ini yang ditunggu-tunggu Kita akan lihat aja Apa yang akan terjadi Sekali lagi Untuk tracknya Super Open Wheel Kalian bisa melihat dimana Hanya menyisakan Satu menit kurang ya Untuk catatan waktu kita Di seri kali ini Karena kita cuma Mencoba dua lap saja Untuk Hot Lap-nya Atau kualifikasinya Kita juga penasaran nih Akan ada di posisi berapa Apakah kita akan di luar dari posisi top 10 Karena Ini udah mulai ngumpul semua ya F1 udah ada 10 pembalap Super Formula 10 pembalap Semuanya 10 pembalap IndyCar dan juga Formula E ada 10 pembalap Nah ini kita akan lihat Dia baku hantamnya Bakal kayak gimana Dan Here we go Ini dia Sopolo GP guys 40 pembalap 40 driver Saling sikut Di seri kali ini Dan Apakah naik Harusnya naik Lihat Lawson Ini dia kita di posisi Agak belakang Dan tembus Lima besar Langsung digeser Langsung digeser ya Oh Perez Nah ini Perez nih Ini Perez ini Masterpiece-nya Di Super Open Wheel Bahkan Max Verstappen aja Ketar-ketir guys Ketika balapan Di Super Open Wheel Karena Perez ini yang jadi Kionir-nya ya Atau juga Kayak apa ya Kayak berasa Kayak ini streetnya Kayak kebanyakan deh Buat Perez gitu Jadi Ini juga udah street loh Jadi kita akan lihat Apakah Perez Bisa menang lagi Atau enggak gitu ya Oke Tidak improve katanya ya Kata si Jeff Waduh ini sebenernya agak horror Tapi kita akan coba untuk Lebih Gacor lagi nih Mudah-mudahan aja Gitu ya Bisa Improve guys Kita lihat nih Ada Beberapa tikungan lagi Menuju garis finish Ini Beberapa tikungan Tapi panjang banget ya Karena ini nih guys Nah ini Ini dia backstage Eh backstage Bagian belakang Dari track ini ya Dimana ada jalan lurus Yang Udah dipastikan Evan ini bakal saling Overtaking satu sama lain Dengan mobil yang lain Atau dengan gampang Nyalip yang lain Nah gitu Ini gila ya Ini gila Kita akan lihat aja Nanti bakal kayak gimana Balapannya Dan Lu ketahan betul saja Kali ini Di overtaking kan Nanggung Nanggung Iya Ya Itu dia maksud gue guys Kalang enjir sama mobilnya Red Bull gak tuh guys Ya udahlah Itu dia guys Kita gak bisa improve ya Jadi kita akan lihat Kita akan ada di posisi berapa Jadi kita akan lihat Balapan perdana Sopolo Street Let's go Intro dulu Kalau di kualifikasinya segila itu Apalagi di balapannya ya Nah ini nih Sekali lagi guys Udah berkali-kali nih Gue udah bilang ini Tapi Crash ini Akan Possible 100 Atau mungkin 200% akan terjadi Tapi kita akan lihat Kita berjamp-jamp Menuju balapannya Di seri Sopolo Street Let's go Ini dia Kita bisa lihat di mana Langsung kebar-kebar Liam Lawson Bersama tim Mugen Red Bull kali ini Di belakang ada Max Verstappen Pas Di posisi 11 Tampaknya Sementara kita di posisi 10 Besar kali ini Berupaya itu ditempel oleh Max Verstappen Berhasil overtake Berupaya untuk overtaking balik Super Formula Namanya berhasil Memberikan perlawanan Untuk mobilnya Formula 1 Meskipun dia di overtake Langsung ya Apalagi pakai DRS Ya Red Bull juga gitu ya Red Bull ini masterpiece banget ya Untuk DRS Ya gila aja gitu guys Dan ini dia Landbreaking main kali ini Untuk saling sikut Di overtake oleh mobil Ferrari Nampaknya yang sangat disaingkan sekali Ada mobil yang harus Dianet di seri kali ini Mobil IndyCar Oke tinggal berikutnya Dan Oh Mobil McLaren Oh Gila Kena Smackdown guys Wah gila Gatuh ya Kena Kena hajar dari samping guys Dan Oh Sangat disaingkan sekali kali ini Mobilnya harus Agak sedikit damage Cuman Tidak perlu Terlalu khawatir ya Harus sabar dulu aja guys Kita akan lihat dulu Improvement yang bisa dilakukan Oleh kita Terhadap track ini Akan kayak gimana ya Dan kita ada di belakang Mobil McLaren kali ini McLaren F1 ya Bukan McLaren IndyCar McLaren IndyCar Ada di belakang kita ya Lagi-lagi ada yang DNF Kita belum tau siapa Tapi Di pit stop Nampaknya udah mulai Bermunculan Mobil-mobil yang Nampaknya kena Ya kena DNF lah ya Sangat disaingkan sekali Ya 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 Ini gila banget sih Ini Oh Mulai banyak guys Norman Nato DNF Kita belum tau juga Apa yang terjadi Nanti kita akan lihat Sama-sama ya Apa yang sebenernya terjadi Tapi Fokus dulu aja Sementara untuk pembalap Super Formula juga Harus ada yang DNF Disaingkan sekali Ini sangat disaingkan sekali Udah berapa kali nih Gue bilang Sangat disaingkan sekali ya Tapi ya Seperti yang gue bilang ya Mungkin Mungkin ya Emang kejadian ya 200% Ya prediksi Bakal crash ini Beneran nyata gitu Dan kita juga gak tau Nanti yang bertahan ini Ada berapa pembalap ya Dari 40 pembalap Tinggal menyisahkan Berapa pembalap Nah itu Nah ini nih Kita lihat nih Dimana sekarang Kita ada di posisi 12 Di depan ada Duo Super Formula Wah ini menarik ya Duo Super Formula Berarti Sampai 10 1 sampai 9 nya Adalah mobil F1 Ada satu mobil yang Nampaknya Mobil apa kayak ini Maksud gue F1 kan 10 pembalap nih Kalau misalkan Kalau misalkan ada 9 pembalap Di sana tapi Oh Look at that Oh no Beruntung ya Tidak jadi DNF Dua-duanya guys Oh god Disitu kayaknya Jadi mimpi buruk Tiap pembalap deh Kayaknya ya Wah hampir aja itu DNF kita guys Dan Oh Sangat disaingkan Makin jauh dengan Pembalap Super Formula lainnya Yang ada di depan Kayak ini Dan Oke ada yang DNF lagi Dari mobil F1 Dan kita side by side Kayak ini dengan Su Suboy Dari Super Formula Kali ini berhasil Oh gagal Gue kira berhasil nyari Tapi ternyata tidak ya Dan Sergio Perez Mendapatkan Pasal stop sementara Di seri kali ini guys Oh ini guys Kita bisa melihat Dimana masih berupa Ada silent circuit Untuk overtake Mobil Super Formula Lainnya kali ini Wow Look at that Kita incer switchback Tapi apakah mampu Atau tidak kita lihat Ada slipstream Yang bisa dimanfaatkan Kali ini Dan nampaknya Oh ini ada Tengah ulang Yang tadi Keras Ini Joseph Teman baru ya Sangat disaingkan sekali Harus DNF Dan dia Kena Oh good Mikhail Terima kasih banyak Halo ya Ini Nojiri Pembalap dari Super Formula Yang harus Di NFC Kali ini guys Keras banget ya Menghantam Kena Aero Aero nya ya Atau juga bagian Halonya Dan oh Look at that Ini dia kemacetan Di tempat yang tadi Sempat kita Berhadapan juga Atau Kena baku hantam juga Gitu ya Sangat disaingkan sekali ya Disini jadi macetnya Bukan main guys Dan meanwhile Disini ada Pembalap Notifikasi ya Yang harus Jarep lagi Lagi Dan lagi Kita disini Berupaya untuk Tempel Mobilnya Sosuboy Dari Super Formula Kali ini Kita akan coba Untuk Pusing hard Apakah mampu Untuk overtake Atau tidak Jalan lurus Kita lihat Top speednya Berapa Kilometer Per jam Belum dapat Top speednya Kayaknya gak dapat Disini ya Waduh Gue mau Memantau lah Lebih tepatnya Tinggal berikutnya Kali ini Masih Bisa Untuk mendekati Under One second Oh Apa itu Ada mobil yang Parkir Kenapanya bos Mungkin Formula E tadi Terguling Begitu saja Dan all side by side Dengan Sosuboy Basel overtake Kali ini Duel Masih berlangsung Antara Liam Lawson Dan juga Wow Wow Ini gila Gila parah guys Ini masih Belum selesai Kata si Jep tadi Push 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 Karena ini Kita udah geregetan Dengan posisi depan Yang nampaknya Defensenya Sangat cantik Sangat bagus Gue sih suka banget Dengan situasi ini Karena Makin challengingnya Ini bener-bener Terbuka ya Atau juga Makin menantang gitu Balapan di sehari kali ini guys Wow Saking sulitnya Kita sampai harus Bener-bener Contactnya Beberapa kali Gitu ya Sekarang kalian bisa Lihat Ini dia Menuju Lab berikutnya Pertengahan balapan Lutbreaking kali ini Untuk operating Dan akhirnya Ini dia Oh Harus ditabrak Mudah-mudahan saja Tetap aman ya Kita harus sedikit Menahan akselerasi Karena Sedikit shocknya Dengan Sentuhan dengan Mobil Formula E Eh Super Formula Maksudnya Tapi nampaknya Masih aman Harusnya masih aman Sudah tiba-tiba Tiba-tiba Nyalin begitu saja Kita berupaya untuk Overtaking balik Tanpanya masih belum Dapet momentumnya Oh god 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 Shocking move Dari Sosuboy Super Formula Kayak ini Begitu Super Overlap Atau overtaking Liam Lawson Kita coba lagi Kayak ini switchback Apakah mampu atau tidak Masih ada kesempatan Kayak ini sedikit Sentuhan lagi-lagi Dilakukan oleh Liam Lawson Lebih tepatnya Untuk overtake Cari tempatnya Tidak begitu dapet Dan Tinggungan dari sisi luar Ambil Iya Dapet langsung Ini sangat empuk Legit dan pulen Seperti Dodo Sopolo Gagal guys Come on Ini setupnya ya Nampaknya mobil yang ada Di depan kita itu Untuk akserasinya Lebih bagus Dan kita kali ini Berupaya untuk overtaking balik Dengan side by side Lead braking Lead braking Menanggungan kali ini Untuk overtake Yes Ini harusnya clear Ya good Clear gak tuh guys What a drive Kita mampu untuk overtake Dan ini dia yang Yang kita lihat tadi ya Kok bisa ada yang Tiba-tiba Mobilnya udah jungkir balik Dan ini dia guys Oh Kenapa tuh Oh iya Kayaknya ini jungkir balik Itu ya Oh ini Oh ini kok banyak Yang jungkir balik Kayak gini guys Oh mobil formula E Satu dan Oh dua Kok bisa berbarangan Kayak gitu Gue gak paham lagi guys Dengan Incident yang terjadi Dengan Begitu Hening Karena ini mobil formula E Tiba-tiba Jungkir balik Gitu aja Dan ini generic burn Yang sama-sama harus Di NF Di seri kali ini Ada mobil lainnya juga Namanya tikungan ini Jadi tikungan yang Sangat maut ya Buat mobil formula E Karena mereka gak bisa Ya melakukan Sesuatu yang lebih Wah gitu Kenapa Karena ini dia yang terjadi guys DNF Dan harus jungkir balik Ya gue gak paham lagi ya Kenapa Mobil-mobil Nissan Mobil-mobil Formula E lainnya itu Pada ambiar ya Meanwhile Sekarang kalian bisa melihat Ada mobil Renz 1 Atau bukan ya Kayaknya bukan deh Oh bukan guys Ternyata ada mobil formula E Gue kira mobil lawan kita ya Satu mobil formula E Berhasil di overlap Bahkan tadi Mobilnya menghantam Dinding dulu Terus bisa di overlap Oke kita switch back Oh sangat cantik Empuk lagi dan pulet Seperti Dodol Garut Naik kali ini Gak naik sih ya Karena kena overlap ya Sementara itu Ini dia mobil yang duel Kita bicara tentang Formula E tadi Dan sekarang kita lihat dulu Mobil yang masih bertahan Disini Ya cukup nyantui ya Cukup nyantui ya Cepetnya formula E itu Ya kayak gini guys Ya gak bisa dibilang Super kenceng-kenceng Kayak gitu ya Dan di belakangnya Ini ada mobil dari IndyCar ya Ini ada mobil dari Nomor 3 Scott McLaughlin Yang menjadi pemimpin Kelas IndyCar Luar biasa Di depan ada mobil Alexander Rossi Gue rasa Kita lihat disini Apakah mampu overtake Nampaknya bisa sih Side by side disini Tapi gue juga tadi Gak bisa ya Liam Lawson gak bisa Dan ya Nampaknya tidak dapat momentumnya Dan ini ada mobil dari Wow Ini keras banget guys Oh ini Max Burstappen Sangat disayangkan sekali Max Burstappen di NF Oh god Ini lawak sih jatuhnya Kenapa? Karena harus duel Dengan Super Formula Sementara ini dia Kejepit momen Dari mobilnya Josh Russell Sangat disayangkan sekali guys Untuk banyaknya insiden Di seri kali ini Bener-bener memberikan Malapetaka Buat para pembalap Yang berjibaku Untuk mendapatkan Banyak poin Dua lap lagi Kita lihat Dimana kita berupaya Untuk bisa lebih baik lagi Cuman Agak jauh ya Pose di depan guys Kalian bisa melihat sendiri Disini Di depan kita itu Bukan mobil Rensato Atau mobil dari Super Formula Kita akan menjadi Juara kedua Untuk kelas IndyCar ya Untuk seri ketiga Di Sao Paulo Wah gila banget Ini kita ada Di zona Amerika ya Nanti kita akan Hijrah lagi Ke track yang lain Kita akan lihat Saling-salingnya Akan seperti apa lagi Gitu ya Oke kalian bisa melihat Sekali lagi Ada mobil Formula E Yang lagi-lagi Kena overlap Kita belum tahu Apakah ini Pembalap yang dapat Poin di seri kali ini Atau enggak Jadi kan Di tiap kelas Itu dapat bonus Poin juga gitu ya Selain mobilnya Apa Selain mobil Dari kelas lain gitu Kecuali Formula 1 Enggak ada bonus poin Dan kalian bisa melihat Ini ada perebutan Posisi pertama Nampaknya Antara Sergio Perez Dan juga Lewis Hamilton Kalian bisa melihat Dimana ada Sergio Perez Disini yang tertahan Oleh mobil IndyCar Ada mobil yang parkir Mobil Super Formula Disana Tapi berhasil Recovery Tapi Lewis Hamilton Berhasil lo pertik Ini akan menjadi Yang pertama kalinya Pemenang berbeda Di seri So Paulo Tapi disini Sergio Perez Kita mau menyerah Begini saja harusnya ya Ini balapan street guys Street ini Jalannya si Perez Harusnya sih Dia bisa memberikan Sesuatu lebih ya Di seri street ini guys Wah ini ya Raja jalanan itu Perez punya guys Kita akan lihat ya Dan ini dia Final lap Putaran terakhir Di seri kali ini Kita bisa melihat Bagaimana kita berupaya Keras untuk bisa Menempe pembalap di depan Namun Dapatnya itu Akan menjadi hal yang Sangat mustahil Sementara kita kembali lagi ke depan Disini ada mobilnya Lewis Hamilton Yang sedang memimpin Balapan dan Ini lap terakhir Sekali lagi Dan jelas Lewis Hamilton Berhasil mematahkan Sergio Perez Kemenangan dua kali Berturut-turut Dengan menjadi pemenang Di seri atau ronde ketiga Kayak ini Luar biasa ini dia Lewis Hamilton Kita akan lihat Standingnya Untuk Ajang Super Open Wheel ini Apakah tetap Sergio Perez Menjadi juara dunia Eh juara dunia Juara Atau pemimpin Kelas main Atau justru digeser oleh Lewis Hamilton itu sendiri ya Sementara itu kita menuju Beberapa tikuan lagi Menuju jalan lurus Di lap Sebelum nge-lap Kelapan Kita mampu Mencatatkan Waktu terbaik kita guys Di seri Sofolo Street Ini luar biasa sekali ya Gue rasa Pengganti Dari Interlagos Ini deh bisa ya Cuman sayangnya Interlagos masih punya kontrak Yang begitu panjang ya Luar biasa sekali Kalau kita bicara tentang formula Wahidun ya Ini dia Long straight kali ini Sangat nyaman Tidak ada hambatan Buat Liam Lawson Yang akhirnya Dia punya helm Corak-corak Dan here we go Ini dia Finish line Untuk Liam Lawson Di posisi 10 besar Vamos guys Kita ada di posisi Di posisi kedua harusnya ya Posi kedua guys Untuk Kelas Super Formula Di posisi pertama Ada Rensato Luar biasa banget Jadi posisi 9 Tambah 3 poin Berarti Dan ini dia Kita masuk pit stop ya guys Ini bisa masuk pit stop dari sini Dan Disruduk Gatuh guys Oleh banteng merah Perju Itu dia guys Untuk balapan seri kali ini Luar biasa banget Lewis Hamilton Sergio Perez Kita di posisi 10 Untuk kelas Super Formula Ada di posisi 10 besar Luar biasa banget Ada di posisi 15 besar Untuk kelas IndyCar Sangat disaingkan ada Mobilnya Josh Russell Dan juga Max Perstappen Yang harus DNF di seri kali ini Luar biasa sekali ya Balapan seri kali ini Kita masih di posisi 8 Eh 7 Wow gila Sementara Perez dan Hamilton Memimpin Di posisi 1 dan 2 Dan kita bakal ketemu lagi Pastinya Kalian bisa subscribe Supaya tidak ketinggalan Update-an terbaru Seputar balapan luar biasa Super Open Wheel See you guys Dan bye-bye coy Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax